Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisi Nopel bagian 1314 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Ini sebagian besar disebabkan oleh keluhan dari Raja Raksasa Raja Raksasa mengatakan bahwa Senggong Supreme telah melakukan kejahatan di dunia kuno Dan bahkan membunuh Xiaodau dan juga ahli teratas top lainnya dari keluarga Xiaodan keluarga Ji Dan jika Xiaodau dan yang lainnya memang benar-benar tidak mati Maka pendosa sebenarnya adalah Raja Raksasa yang menyebarkan pitnah Pada saat ini wajah Raja Raksasa itu menjadi pucat dan dia buru-buru membela dirinya Saya memang melihat bahwa awlah harta karun milik Senggong Supreme itu telah menelan Xiaodau Dan Senggong Supreme juga telah merampas setengah dari asal-usul dunia kuno Kata Raja Raksasa, dia berkata kepada semua orang Ha 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 Xiaodau Supreme tiba-tiba tertawa lagi Senggong Supreme katakan yang sebenarnya kepada mereka semua Kata Xiaodau Supreme, dia berkata kepada Senggong Supreme Yah baik, kata Senggong Supreme, dia lalu mengambil langkah satu langkah ke depan Dan lalu berkata dengan dingin Kepala Aula Utama telah menangkap setengah dari asal-usul dunia kuno Tetapi pemilik Aula Utama tidak mengambil satupun asal-usul dunia kuno sebagai miliknya Tetapi menggunakannya untuk memperbaiki surga Dan juga bukan asal-usul dunia kuno Tetapi asal-usul tanah leluhur makhluk luar angkasa kuno Juga telah dihancurkan oleh pemilik kuil Dan asal-muasal makhluk luar angkasa kuno juga digunakan oleh pemilik kuil untuk memperbaiki surga Sehingga menghasilkan sebagian besar pemulihan surga Kalau tidak bagaimana mungkin surga bisa membiarkan ahli Tianjun sekarang masuk Ada pun Papilun Cendi yang menghalangi surga Senggong Supreme mencibir Sejauh yang diketahui oleh penguasa istana ini Papilun Cendi di bawah Komando Kincen tidak menghalangi surga Dan kekuatan apapun dapat memasuki surga Hanya saja Para ahli Tianjun harus memiliki kesepakatan Dan mereka tidak diperbolehkan menduduki wilayah kekuatan lain di surga Dan mereka juga tidak diperbolehkan melakukan apapun kejahatan di surga Sebab perbaikan surga tidaklah mudah Dan surga juga masih dalam kondisi yang sangat rapuh Dan kami juga bekerja keras untuk memperbaiki surga Tentu saja kami tidak akan membiarkan siapapun dengan mudah menghancurkannya Senggong Supreme menjelaskan semua ini kepada semua orang Dan begitu kata-kata Senggong Supreme ini keluar Penonton pun terguncang Asal-usul dunia kuno dan asal-usul kan luar angkasa Ternyata semuanya digunakan untuk memperbaiki surga Perkataan Senggong Supreme ini masih sangat meyakinkan Sebab banyak orang di sana Yang hadir mengetahui bahwa jika Anda ingin memperbaiki surga Maka Anda harus menggunakan kekuatan asal-usul alam semesta Banyak orang yang memiliki wajah jelek Jika apa yang dikatakan oleh Senggong Supreme itu benar Maka Tianjuo dan Papi Lunchen di akan mendapat pahala Semuanya kalian mengatakan bahwa Senggong Supreme itu sumberono Maka saya akan bertanya kepada kalian Apakah kalian bersedia membayar asal-usul alam semesta dengan kekuatan kalian sendiri Sejauh yang saya tahu Semua orang yang hadir di sini adalah separuh dari dunia kuno Dan ada lebih dari satu kekuatan tertinggi berasal dari alam semesta Asal-usul alam semesta begitu berharga Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang manfaat alam semesta Tetapi apakah Anda bersedia memberikannya? Kata Senggong Supreme dia berteriak matanya acuh-tacuh Tiba-tiba banyak orang yang menundukkan kepalanya Tidak ada yang berbicara Karena mereka tidak mau Setiap orang mempunyai motif egois Asal-usul alam semesta terlalu berharga Meskipun setiap orang ingin menyumbangkan kekuatan kepada umat manusia Namun mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri Untuk memberi makan seluruh umat manusia Tapi Senggong Supreme melakukannya Raja Raksasa Sebagai patria klan Raksasa Aku dengar bahwa asal-mula alam raksasa Anda Juga mengandung kekuatan asal-mula alam semesta Yang dapat memperbaiki alam surga Apakah kamu bersedia menyerahkannya? Kata Xiaoyau Supreme seraya memandang Raja Raksasa Tiba-tiba Raja Raksasa itu menggigil ekspresinya ketakutan Dan orang yang tertinggi dan berkuasa bahkan tidak berani mengangkat kepalanya Hahaha Xiaoyau Supreme tertawa dan memandang Dewa Leluhur Dewa Leluhur Ini alasan sangsimu Sebagai ahli teratas setingkat pemimpin manusia Bagaimana Anda bisa mengontrol Dewan Ras Manusia seperti ini? Heh, ledakan tiba-tiba dari tubuh Xiaoyau Supreme Aura menakutkan membumbung ke langit Itu sangat mematikan Saya kemudian melihat wajah Xiaoyau Supreme dingin dan sombong Seperti Dewa menjulang tinggi di langit Berjalan selangkah demi selangkah dengan napas yang dapat menekan usia Dewa Leluhur Apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kata Xiaoyau Supreme matanya beransur-ansur menjadi sangat dingin Aku Wajah Dewa Leluhur menjadi jelek Dia hanya ingin Bilang bahwa dia ceroboh Dalam hatinya dia sedih tidak mau Sebenarnya dia benar-benar cuek Atau apakah dia pura-pura tidak tahu? Tidak Dia sebagai pemimpin umat manusia dia bukanlah Tidak tahu bahwa Xiaodau belum mati Tidakkah dia tahu bahwa hanya usul-usul alam semesta yang dapat memperbaiki surga? Dewa Leluhur dia sebenarnya tahu semuanya Namun setelah mendengar keluhan dari Raja Raksasa Dia langsung mengerti bahwa ini adalah sebuah kesempatan Ada pun kebenarannya Itu tidak penting Itu tidak masalah Faktanya jika dia menang kali ini Maka Xiaoyau Supreme tidak akan bisa berkata-kata di hadapannya Namun sayang dia kalah Raja Raksasa Kata Dewa Leluhur dia meraung Tiba-tiba menatap Raja Raksasa Lalu menebasnya dengan kapak besar di tangannya Boom! Ada ledakan Tiba-tiba cahaya kapak Raksasa itu langsung memadat Dan langsung menebas Raja Raksasa di tempat Pukulan itu begitu tiba-tiba Sehingga semua orang tidak dapat bereaksi Mereka hanya menyaksikan Dewa Leluhur Langsung menghancurkan kepala Raja Raksasa dengan kapaknya Dan dengan keras Seluruh tubuh Raja Raksasa pun meledak di tempat dalam sekejap Sumber kekuatan Supreme di tubuhnya hilang dalam kegilaan Dewa Leluhur kamu Kata Raja Raksasa dia memandang Dewa Leluhur dengan marah dan dengan tidak percaya sebelum kematiannya Ledakan Pada saat berikutnya tubuh Raja Raksasa diam-diam dimusnahkan Termasuk asal-usul Supreme-nya Semuanya tiba-tiba runtuh Boom! Dalam kampanj jalan Raksasa langsung hancur Dan seluruh alam semesta langsung bergemuruh Seolah-olah bersorak melompat ke girangan Jatuhnya Ali Supreme itu merupakan peristiwa membahagiakan bagi alam semesta Segera sejumlah besar kekuatan Supreme kembali ke alam semesta Itu kembali ke asal-usul alam semesta dan membentuk pemandangan yang mengerikan Serangkaian buntur juga melonjak Semua orang langsung tercengang, kaget dan tidak bisa dipercaya Lalu melihat Dewa Leluhur Dewa Leluhur sebenarnya membunuh Raja Raksasa secara langsung Raja Raksasa dia membutakan kursi ini Menyebabkan kursi ini bertentangan dengan Xiaoyao Supreme Dan juga menyebabkan kursi ini salah memahami Shen Gong Supreme dan teman kecil King Chen dari Papilun Chendi Kejahatan tersebut pantas mendapat 1 juta kematian Dan pantas untuk disalahkan Sementara kursi ini, kursi ini juga bersalah atas kejaran tersebut Tetapi kursi ini melakukannya atas dasar ketidaktahuan Kata Dewa Leluhur dia berkata dengan dingin wajahnya tampak dingin Mendengar itu banyak orang seketika tercengang memandang Dewa Leluhur dengan tidak percaya Karena itu Dewa Leluhur langsung membunuh Raja Raksasa Nenek Moyang Dewa Leluhur Pada saat ini, Raksasa Tianjun yang mengikuti Raja Raksasa tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menakutkan Dan dia memandang Dewa Leluhur dengan sangat marah Nenek Moyangnya Raja Raksasa dibunuh oleh Dewa Leluhur Dan hal itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Leluhurnya bahkan tidak dapat bereaksi Dewa Leluhur, kamu sangat kejam Ras Raksasaku jelas-jelas mematuhi perintahmu Kata Raksasa Tianjun dia meraung dan naik ke langit Suara itu tidak jatuh dan boom Begitu Dewa Leluhur menunjukkannya kepada Raksasa Tianjun Raksasa Tianjun juga langsung jatuh di tempat Tubuhnya ditebas oleh kapak dan tubuhnya langsung hancur di tempat Dan bahkan tidak meninggalkan tulang sedikit pun Setelah Raksasa Tianjun meninggal, alam semesta juga bergetar lagi dan melonjak lagi Puncak Tianjun itu juga merupakan tonik bagi asal-usul alam semesta Raksasa Tianjun berpilih kelaku acuh-ta'acuh Sebelumnya dia masih menantang teman kecil Kincen dari Papilun Cendi di kota Lensi Manusia Dia dengan segera menghasutkan konflik antara kekuatan utama umat manusia Dia memiliki motif tersembunyi, dia pantas untuk dihukum Kata Dewa Leluhur, dia berkata dengan suara yang dingin Mendesis mata semua orang yang memandang Dewa Leluhur langsung berubah Dewa Leluhur sangat kejam, terutama beberapa ahli supreme di bawah komando Dewa Leluhur Mereka semua memiliki hati yang dingin, dan mereka merasakan dinginnya yang tak terbatas Dewa Leluhur terlalu kejam, untuk bisa lolos, dia justru menyalahkan ras Raksasa Namun meskipun lamaran ini diajukan oleh Raja Raksasa Apa hubungannya dengan Raja Raksasa? Karena Dewa Leluhurlah yang belum mengetahuinya Dan dialah yang mengadakan pertemuan umat manusia ini untuk menargetkan Shen Gong Supreme Semua ini pada dasarnya adalah perintah dari Dewa Leluhur Namun demi dirinya sendiri, Dewa Leluhur dengan mudah membunuh Raja Raksasa Dan bahkan Kincen dari Papeluncendi pun disebut sebagai teman kecil oleh Dewa Leluhur Terlalu rendah hati, apakah ini masih merupakan pemimpin umat manusia? Pada saat ini setiap orang merasakan hawa dingin di hati mereka Penuh ketidakpuasan terhadap Dewa Leluhur Dan mata Dewa Leluhur sendiri juga dipenuhi amarah Dewa Leluhur memiliki hati yang dingin Betapa dia tidak mengetahui konsekuensi dari tembakan itu Tetapi dia harus melakukan ini Karena jika tidak, Shen Gong Supreme tidak akan melepaskannya Dan dirinya Dewa Leluhur tidak bisa menghentikan Shen Gong Supreme Hahaha Dewa Leluhur, apakah ini jawabanmu? Kata Shen Gong Supreme, dia tertawa dingin dan melangkah maju selangkah demi selangkah Kejahatan tidak terdeteksi Shen Gong Supreme mencibir Dewa Leluhur, benarkah baru saja melakukan kejahatan sekecil itu? Heh, Shen Gong Supreme menus dingin Sementara mata Dewa Leluhur juga dingin dan dia berkata dengan dingin Shen Gong Supreme, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Shen Gong Supreme mencibir lagi Selama ratusan juta tahun, apa gunanya Anda? Yang disebut sebagai pemimpin umat manusia, apa gunanya? Apakah Anda telah menolak inisipasi iblis dan menyebabkan iblis menghentikan serangan? Atau apakah kamu telah membunuh iblis tingkat supreme? Atau apakah kamu telah mengusir leluhur iblis abis? Atau apakah kamu telah mempertahankan wilayah umat manusia dan memperluas wilayah umat manusia? Atau apakah kamu telah memperbaiki surga? Memulihkan tanah air umat manusia kita? Tidak, kamu belum pernah melakukan apapun untuk umat manusia Untuk ratusan juta tahun, Anda adalah sampah Tetapi Anda menuduki posisi pemimpin umat manusia Sepertinya Anda harus pensiun Kata Xiaoyau Supreme, dia menus dingin Segera setelah pernyataan ini keluar, wajah Dewa Leluhur tiba-tiba berubah Xiaoyau Supreme, jangan pikirkan tentang itu Kata Dewa Leluhur, dia meraung Xiaoyau Supreme sedang mencoba membuat Dewan Ras Manusia menjadi pidatonya Jangan pikirkan tentang itu, jadi hari ini kamu tidak bisa lepas dari kematian Xiaoyau Supreme melangkah maju, dia berteriak dengan marah Heh, sia-sia sepertimu Jika tetap berada di posisi pemimpin umat manusia, itu adalah hal yang menyeret umat manusia Anda hanya akan membawa umat manusia ke dalam jurang kehancuran Hari ini, kuris ini tidak akan membunuhmu Tetapi kuris ini akan menanamkan segel sumpah di tubuhmu Sehingga kamu akan duduk di bendan perang 10 ribu ras Dan membawa bawahanmu untuk memperjuangkan umat manusiaku untuk menebus dosa-dosamu Jika tidak, siapapun yang berbicara hari ini Siapapun tidak akan bisa menyelamatkanmu Dan siapapun yang berbicara untukmu, maka itu adalah musuh dari kursi ini Kata Xiaoyau Supreme, dia berteriak Ledakan, tiba-tiba kekacauan Supreme di samping tiba-tiba berubah warna Xiaoyau Supreme sepertinya memperingatkannya Menghentikan Xiaoyau Supreme berarti menjadi musuhnya Semuanya Kekacauan Supreme melihat sekililing dan dia ingin berbicara Namun tidak ada yang menjawabnya Penguasa Tianhe, Pai Hong Supreme, dan para ahli tingkat Supreme lainnya nampak dingin Dewa Leluhur nampak juga memiliki wajah yang sangat mengerikan Kematian Raja Raksasa adalah kegagalan terbesar Dewa Leluhur Semua orang tahu bahwa Raja Raksasa sebenarnya berada di bawah komando Dewa Leluhur Dan mematuhi perintah Dewa Leluhur Namun ketika dalam kesulitan Dewa Leluhur tidak hanya tidak membela Raja Raksasa Tetapi bahkan langsung menyerang Raja Raksasa Dan bahkan Raja Raksasa langsung mati Siapa yang yakin bahwa pemimpin umat manusia seperti itu bisa memimpin umat manusia Dan pengalaman yang dilaporkan sendiri sebelumnya juga mengejutkan semua orang Memang, sekarang ras manusia memiliki status ini Penghargaan siapakah itu? Dewa Leluhur? Bukan itu Sewel Supreme Itu adalah Sewel Supreme yang menarik umat manusia kembali dari jurang kemunduran Sewel Supreme yang mengkonsumsi sumbernya untuk memperbaiki surga Dan bahkan mereka juga mendengar bahwa Sewel Supreme menderita banyak kerugian dan teluka parah untuk bisa melakukannya Tetapi sekarang Dewa Leluhur dan yang lainnya juga memahami masalah ini dan segera menyerang Sewel Supreme Dengan sekilas mereka semua dapat tahu siapa yang benar dan siapa yang salah Kekacauan Supreme segera berhenti berbicara Karena dia tahu bahwa Dewa Leluhur telah menghilangkan amarahnya Selama Sewel Supreme tidak membunuh Dewa Leluhur Maka orang lain tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk membela Dewa Leluhur Sewel Supreme jangan pikirkan itu Kata Dewa Leluhur dia meraung, menggelegar Sosoknya bergetar dan dia berbalik untuk menghindari kehampaan Bukan tidak mungkin baginya untuk menjaga medan pertempuran 10.000 ras Bukan tidak mungkin untuk menghilangkan status tingkat pemimpinnya Namun dia tidak pernah ingin Sewel Supreme memasang segel sumpah di tubuhnya Karena dengan demikian Dewa Leluhur pasti akan dibatasi dan tidak akan ada peluang baginya untuk bersaing lagi dengan Sewel Supreme Ingin pergi Sewel Supreme mencibir, ledakan Pagoda Huang Tian di atas kepalanya langsung bergetar Dan tiba-tiba pagoda Huang Tian itu terbang keluar Dan pagoda Huang Tian yang luas itu seperti pagoda Tong Tian di ruang virtual dengan cahaya yang menyelaukan Itu mengikuti pagoda cahaya yang menyelaukan ini Ia langsung ditekan diam-diam memblokir area tersebut Ledakan Ruang kosong ini langsung dipenjarakan Sial, tidak bisa pergi Kata Dewa Leluhur dia meraung Dan pada kapak raksasa di tangannya Cahaya terang bermekaran Dan cahaya kapak perang gelap itu seperti kapak surgawi Menebas dan keras di bagian depan Ledakan Ruang di depannya bergetar hebat Tetapi tidak bisa terbuka sama sekali Pada saat berikutnya Pagoda Huang Tian itu langsung diredam Tidak Teriak Dewa Leluhur Sosoknya langsung dipenjara Kalian jangan lakukan itu dulu Dan ikuti aku untuk menekan Dewa Leluhur Apakah kalian masih ingin membantu Dewa Leluhur? Kata Xiaoyang Supreme Dia melihat para ahli yang lain yang hadir Yang lain mendengarnya tiba-tiba berubah warna Apakah mereka akan bekerjasama dengan Xiaoyang Supreme? Namun pada saat ini Mata penguasa Tian Yi tiba-tiba bersinar Dan dialah orang pertama yang keluar Saya Penguasa Tian He Mengagumi Xiaoyang Supreme sebagai umat manusia Dan ingin mengikuti Xiaoyang Supreme dan berjuang demi umat manusia Selama Xiaoyang Supreme tidak membunuh Dewa Leluhur Saya Tian He Saya bersedia membayar sebagian kekuatan Kata penguasa Tian He Suara penguasa Tian He itu jatuh dan boom Domain Tian He langsung meletus keluar dan memperkuat segelnya Saya Pei Hong Supreme juga bersedia mengambil tindakan Ya saya San Guang Supreme juga bersedia mengambil tindakan Seorang Supreme-Supreme yang terkenal lainnya Satu demi satu berdiri Melepaskan orang menakutkan dan memperkuat segelnya satu demi satu Melihat pemandangan ini Kekacauan Supreme pun berubah warna Dan dia buru-buru melangkah Menggelegar Kekuatan kekacauan dilepaskan olehnya dan ditekan Pada akhirnya Hanya ahli teratas di bawah komando Dewa Leluhur Seperti Wanpa Supreme yang tidak berdiri Hanya saja wajah mereka juga jelek Serangkaian kekuatan-kekuatan menekan Dewa Leluhur Dan kekuatan tersebut juga memenjarakan Dewa Leluhur Serangkaian rune dilepaskan dari Pagoda Huang Tian dan langsung memasuki tubuh Dewa Leluhur Kamu Siwa Supreme ini pasti berkolusi dengan orang-orang di alam semesta luar Jika tidak Tidak mungkin dia mencapai setengah langkah transendensi Dia sepertinya memiliki motif tersembunyi Jangan tertipu olehnya Kata Dewa Leluhur dia meraung Dia masih berusaha untuk berjuang Namun tidak ada yang mendengarkannya Serangkaian rune turun ke tubuh Dewa Leluhur Membentuk Sumpah Surgawi Dewa Leluhur Aku tidak akan membunuhmu Atau bahkan Aku juga tidak akan mendalikanmu Aku hanya membiarkanmu bertarung demi umat manusia Itu cukup baik Jika tidak Berdasarkan kejahatan yang kamu lakukan hari ini Aku akan membunuhmu Kata Syawel Supreme Dia menus dingin Begitu dia mengangkat tangannya Pagoda Huang Tian kembali memasuki tubuhnya Pada saat ini Pada Dewa Leluhur Aliran cahaya bermekaran Tertanam di tubuhnya Itu adalah Sumpah Sumpah untuk menjaga umat manusia Ketika Anda mencapai ranah Dewa Leluhur Anda tidak dapat dengan mudah menekannya Apalagi mengendalikannya Meskipun itu adalah Syawel Supreme Kecuali jika dia bertekad untuk membunuh Dewa Leluhur Maka Syawel Supreme hanya bisa memenjarakan Dewa Leluhur Syawel Supreme tunggu dan lihat nanti Kata Dewa Leluhur dia Meraung Sosoknya bergoyang Dan tiba-tiba Dewa Leluhur langsung menghilang Melihat itu penonton pun terdiam Dan semua orang melihat ke arah Syawel Supreme Karena setelah Dewa Leluhur tidak ada lagi Dan tidak menjadi pemimpin umat manusia lagi Maka pemimpin umat manusia saat ini Itu adalah Syawel Supreme Saya akan menunggu dan menemui Tuan Syawel Orang-orang kuat yang ada di sana pun Segera memberi hormat satu demi satu Kepada Syawel Supreme Dengan ekspresi yang sangat hormat di wajah mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!